Intro Lembaga penyiaran publik LPP RR Isibolga Senin pagi 31 Januari menggelar serah terima jabatan dari Pejabat Lama Suprawata SEMM kepada Ade Irosadi SIPMM Sertijab dilaksanakan di Aula Lantai 2 RR Isibolga di Jalan Ade Irma Suryani ditandai dengan penanda tanganan berita acara dan penyerahan memori jabatan Usai pelaksanaan Sertijab Pejabat Lama Suprawata yang memasuki masa purna tugas berpesan kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RR Isibolga agar terus semangat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat dan diharap di bawah kepemimpinan pejabat baru dapat membawa RRI lebih dicintai oleh masyarakat terutama dalam membangun kerjasama dengan Forkopimda Sibolga dan Tapanuli Tengah serta stakeholder yang ada di kedua daerah ini baik, terima kasih kami tentunya sebagai pejabat lama oleh RR Isibolga mengharap kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RR Isibolga terus semangat dan terus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai angkasawan dan angkasawati tentunya dan insya Allah apa yang saya rintis ini belum sempurna saya bisa berbuat banyak untuk RR Isibolga dan seluruh masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah tetapi saya sudah melaksanakan semaksimal mungkin apa yang ada di benak saya untuk ikut, edukasi kepada seluruh masyarakat tentang informasi kebenaran dan semoga nanti dengan pejabat yang baru Pak Adi Kiyosadi nanti akan RR Isibolga ini tentunya akan lebih lagi menuju ke arah yang lebih baik begini itu kami baik itu melaksanakan seti jam apapun kegiatan lain memang beli-beli kami kuda Ibu-Ibu Dharma Wanita terima kasih juga sudah hadir pada siang hari Pejabat baru Kepala LPP RR Isibolga Adi Irosadi SIPMM menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama dan berharap dalam kepemimpinannya nanti dapat melanjutkan program LPP RR Isibolga terutama dalam bidang pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya baik, terima kasih yang pertama kepada senior saya Pak Rawata yang sudah memiliki landasan untuk bergerak ke depan terima kasih kita akan melanjutkan lagi namun kemudian karena saya lama di siaran dan pemerintahan ada banyak hal menarik di Sibolga ini untuk melakukan pendekatan melalui karifat lokal atau lokal wisdom yang saya lihat sampai sejauh ini apakah sudah diberdayakan sudah di eksplorasi untuk kemajuan dari sektor ekonomi, sosial, dan berbagai macam di Kota Sibolga khususnya juga berperanggung terhadap Kepupaten Tampuan Muli Tengah saya rasa saya diamanahkan untuk sementara di sini bersama dengan jajaran Forkopimda, Mitra, Swasta, dan Masyarakat era di Sibolga kita bersama maju kita bersama tangguh kita seperti biasa sudah ada kegiatan yang rutin kita lakukan untuk melakukan komentarisasi berupa pemetaan jangkauan wilayah frekuensi nah itu sudah ada pengukuran yang khusus dan kita sedang menunggu pengiriman antena yang pancar satu kilo yang ditebarkan di Tampuan Muli Tengah di dalam di Tampuan Muli Tengah di Tampuan Muli Tengah namun yang menjadi perhatian kita juga sekarang RR-nya tidak lagi hanya sebatas di Tengah istirahat konvensional tapi multifaktum berbasis digital di media sosial itu sekarang yang sedang dikencarkan terus-menerus jadi RR-nya tidak lagi berkomentasinya dengan radio zaman dulu yang besar tapi sekarang kita sudah main di gadget layaknya kalangan milenial dan generasi Z disebutkan untuk menanggulangi blank spot area RRI Sibolga RRI akan terus melaksanakan kegiatan inventarisasi berupa pemetaan jangkauan wilayah frekuensi selain itu saat ini RRI juga sudah memanfaatkan multiplatform berbasis digital sehingga mudah diakses di era 4.0 saat ini usai serah terima jabatan dilanjutkan dengan acara lepas sambut kedua pejabat bersamaan dengan purna tugas seorang angkasawati RRI Sibolga Liputan Rizki Ramadhan N2STV memberitakan terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih